Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir melakukan sidak kewilayah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis 3 di Cawang, Jakarta Selatan, Kamis 8 Januari 2015. Dalam belusukan tersebut, Menristek Dikti meminta Kopertis 3 akan memberikan tindakan tegas kepada Perguruan Tinggi Nakal. Bahkan Menristek Dikti memerintahkan Kopertis 3 agar Perguruan Tinggi yang terbukti nakal segera diinformasikan secara luas agar masyarakat tidak salah dalam memilih Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Nakal yang dimaksud Menristek Dikti antara lain adalah Perguruan Tinggi yang menyediakan ijasa palsu atau Perguruan Tinggi yang memberikan laporan bohong mengenai tingkat kelulusan mahasiswanya. Bila fakta tingkat kelulusan mahasiswa rendah tapi dilaporkan sangat tinggi, maka Perguruan Tinggi itu pantas ditindak tegas. Cara pembinaan pada Perguruan Tinggi, kalau yang baik sih okey lah ya. Yang baik sih kita tinggal lapat, turpuri ya. Terutama yang tidak baik, itu yang bermasalah oleh Perguruan Tinggi, pada Perguruan Tinggi yang bermasalah, masalah apa yang ada? Masih wanita, apakah masalah mungkin pada lembaganya? Konflik antara Yayasan dan Perguruan Tinggi, ada enggak itu. Yang kedua, masalah yang terkait dengan barangkali dosennya. Yang ketiga nanti bagaimana rasio antara dosen dan mahasiswa. Terus yang berikutnya mungkin kalau terjadi kecurangan barangkali. Belum punya izin, tapi dia muka. Supaya kita ingin melindungi masyarakat ya. Intinya adalah melindungi masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi korban. Tidak jangan. Intinya masyarakat supaya menjadi korban terhadap praktek-praktek yang ada diperbandingi tersebut. Kalau itu terjadi, nanti yang berarti masyarakat. Tidak betul. Apalagi nanti jasanya enggak laku, 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 laku. Dalam sidak ke Kopertis Wilayah 3 ini, Menristek Dikti didampingi oleh Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti, Profesor Dr. Supriyadi Rustad MSI, Kepala Biro Umum Sekretarias Muhammad Ilmi, Kepala Biro Hukum dan Humas Agus Sedia di Tamtanus, beserta jajarannya. Selama belusukan, Menristek Dikti meminta Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 3 Putut Pujunggiri, beserta staf untuk memberikan laporan terkait perkembangan perguruan tinggi swasta. Saya mengunjungi di sini setelah tadi ada di abdisi, di pertemuan abdisi di Godel Senturi tadi, saya ingin melihat kondisi real yang ada di lapangan, yaitu di Kopertis Wilayah 3. Saya mohon maaf sebelumnya tidak memberitahu, memang sengaja saya datang di sini itu tujuannya adalah ingin melihat layanan yang terjadi di Kopertis Wilayah 3. Nah, dalam rangka untuk melindungi pada masyarakat, maka nanti adalah yang saya minta untuk dibuatkan pedoman nanti melalui Dikti dalam ini, yaitu menugaskan kepada semua Kopertis, membuat yang namanya pengumuman atau banner kepada masyarakat di jalan-jalan atau di mana saja sudut yang di situ bisa dilihat oleh masyarakat. Kalau Anda ingin masuk perguruan tinggi, silakan melihat pada web. Oleh karena itu, dengan kementerian inilah yang nanti akan kami pulau api. Jangan sampai terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Kalau tahu nanti di masyarakat terjadi, betul ada perguruan tinggi yang tidak sehat, nanti masuk dalam pembinaan. Ya, bisa nanti kalau kecil, dalam pembinaan kita lihat. Kalau kecil dengan kecil, kita tidak mungkin bisa kembangkan, kita merger. Kalau nanti kemungkinan dia kembangkan, akan kita kembangkan. Oleh karena dalam talap pembinaan, pembinaan bisa macam-macam, mungkin dalam pembinaan dia harus meningkatkan dosennya, jumlah dosennya, atau bagaimana. Ini harus kita lihat betul. Sehingga saya ingin memilahkan dalam kelompok ini supaya nanti lebih jelas. Oleh karena itu, tadi saya minta aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta membuat klaster. Mana perguruan tinggi yang sudah besar, yang bagus, mana yang sedang, mana yang tidak ini, yang tidak bagus. Nah, inilah yang nanti harus kembangkan pembinaan. Yang sedang ini bagaimana yang pembinaan? Tidak bisa nanti kecil, sedang, besar, atau yang tidak baik, yang sedang dan bagus. Itu cara pembinaannya sama. Tapi yang sekarang terjadi apa? Sama, di pukul rata sama. Dilakukan pembinaan. Nah, ini yang saya nggak mau. Gedeb. Apa? Sampai akhir tahun, berapa kampus pemimpin yang dimulai? Ini kalau pengumuman masalah sehat sudah ada di tempatnya Direktur Dek Denik itu sudah ada semua. Kalau Anda akan lihat itu sudah tahu semua. Kalau untuk dari segi pembinaannya, berapa lama mungkin targetnya? Oh, targetnya di tahun ini adalah di bulan September, kalau nggak salah ya. Nanti, kan ini nanti ada proses pengumuman masyarakat baru. Ya kan? September kan sudah mulai masuk. Nah, nanti setelah itu mulai pembinaan, itu yang harus kita lakukan. Nanti kan ini kan belum tahu persis kondisi yang real. Ya, nanti kami itu yang tidak sehat, nanti akan kami segera lakukan pembinaan supaya nanti lebih mudah. Kontrolnya lebih gampang, dan saya untuk mengevaluasinya lebih mudah. Jadi nanti saya minta untuk di-clustering. Dan dari aptisi tadi, dia sanggup untuk melakukan clustering. Silahkan you melakukan penilaian, silahkan you mengelompokkan, kami akan melakukan pembinaan dalam hal ini. Jadi jangan sampai masyarakat tertipu. Jangan masyarakat sampai dirugikan. Ya, ini yang sangat penting bagi kita. Kalau masyarakat dirugikan, itu yang rugi negara itu. Karena ini adalah anak bangsa. Ini wajiban negara. Jadi harus kita lakukan. Jangan sampai ini jadi korban. Nah, kalau memang terjadi masalah-masalah ini, perguruan tingginya yang harus kita panggil. Jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. Oke.